Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di kelas perusahaan digital tetapi sekarang kita bertemu pada kelas yang berbeda yaitu kelas daring sebelum saya masuk ke materi saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mohon perlindungan kepada Allah SWT materi yang akan kita bahas pada kelas daring kali ini yaitu mengenai OCR teks Adobe Acrobat Adobe PDF Profesional atau Adobe Acrobat DC atau Adobe Acrobat Pro DC OCR ini adalah membangkitkan teks-teks yang ada di dalam sebuah gambar atau dalam sebuah dokumen sehingga bisa dibaca dicari, bisa di copy dan bisa di edit sebelum masuk ke materi saya ingin berikan contoh terlebih dahulu contoh dokumen yang belum di OCR kan ini di tebal PDF ini ini yang pertama kita coba buka pakai Google Chrome ini kalau di Ctrl F saya mau cari kata this itu tidak ditemukan karena jenis file text yang ada dalam file PDF ini itu tidak bisa dicari kurang lebih bentuknya seperti gambar kemudian satu lagi saya perlihatkan ini gambar ini gambar gambar jelas tidak bisa dicari Ctrl F di gambar tidak ada opsi Ctrl F lalu bagaimana solusinya agar dokumen-dokumen yang nantinya kita kerjakan itu bisa dicari ya sudah bisa di edit tergantung kebutuhan tapi yang pasti setiap file atau setiap dokumen yang akan kita bagikan kepada pemestaka itu standar minimalnya itu bisa dilakukan pencarian kata atau pencarian suku kata yang ada dalam dokumen tersebut sangat tidak mungkin rasanya jika ada seribu halaman kemudian di search satu-satu itu akan menyusahkan orang oke kita langsung saja bagaimana cara membuat dokumen yang awalnya textnya tidak bisa dicari tidak bisa di edit gambar yang ada textnya kemudian tidak bisa di edit bagaimana membuatnya supaya bisa ter edit oke kita mulai saja pertama sekali seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita akan menggunakan perangkat lunak namanya Adobe Acrobat DC ya teman-teman yang menggunakan software lain silakan saja jika fitur ini ada tapi saya belum mencoba di perangkat lunak lain ya perangkat lunak lain itu ada kalau tidak salah ada nitro namanya oke langsung saja kita buka Adobe Acrobat DC ini oke kemudian kita buka file yang akan kita bangkitkan textnya tersebut saya akan mulai dari file pdf dulu file pdf yang ini ya yang tidak terbaca ini yang tidak bisa di copy paste ini ini kita bangkitkan dulu textnya ya untuk bahan latihannya nanti akan di share di grup telegram kelasnya masing-masing oke kita mulai disini di Adobe Acrobat Pro DC nya itu kita buka boleh file oke sorry ini expire ya juga terakhir expire katanya oke saya skip dulu karena ini jelas tidak bisa mengedit saya coba download download dokumen non editable dokumen open saya coba klik edit gak mau dia ya harus diaktifasi dulu saya aktifasi dulu ini saya close dulu teman-teman yang mengalami masalah serupa bisa ikuti video ini ke depan yang tidak di nanti di skip saja bagian ini saya close kemudian kemarin seperti saya katakan putuskan renaksi internet kemudian dan aktifkan antivirus oke dan kita cek lagi saya kemarin sudah crack ini keygen keygen ya oke patch kayaknya yes cari adep acrobat pro dc ini patch dan katanya di close oke close kita coba uji dulu oke normal ya antivirusnya kita aktifkan lagi save oke 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 kita lanjutkan seperti saya katakan tadi kita open file open kita cari filenya ada dua nanti untuk file pdf yang akan saya bagikan kemudian untuk gambar ada berapa pertama non-searchable pdf ini saya open oke ini dia ini coba saya cari dulu this gak mau dia gak mau oke sekarang kita bangkitkan sebenarnya dia ada ocrobat dc ini membangkitkan text pada file pdf itu sangat mudah sekali di deretan kanan di bagian tools itu ada edit pdf disini kita klik edit oke dia akan proses halaman ini dia akan proses halaman ini kemudian dan textnya itu bisa di edit biasanya seperti ini tuh dia bisa proses halamannya kemudian langkah berikutnya harus kita lakukan itu ada di bagian setting kemudian recognize text in ini ini tidak ada opsi bahasa Indonesia di saya jika teman-teman ada silahkan saja jika tidak pilih english kemudian use available size ini system font kemudian make all the pages editable klik ok oke setelah ini tinggal di simpan ulang file save as oke ini editable editing oke saya save sudah ya kita buka lagi disini download download dokumen ini ya editing saya buka di google chrome open with chrome kita cari ctrl f this itu bisa kan oke itu contoh pertama untuk file pdf ya ini artinya sudah bangkit dia ocef text nya sudah dimunculkan dari gambar yang tadi ini kan kebetulan file pdf bagaimana jika itu adalah gambar seperti yang saya contohkan tadi yang ini ini gambar ini kan gak bisa dicari oke kita bangkitkan lagi ini saya tutup kita file open lalu di sini lalu di sini pilih all files lalu ambil new image open oke ini gambar saya coba cari ctrl f in 1929 gak bisa ya karena dia masih dalam bentuk gambar seperti tadi caranya kita di sebelah kanan tadi kita edit lagi edit pdf oke itu performing pack recognition ya sedang merekognisi ini halaman ini memunculkan text nya kemudian kita roll ke bawah lagi-lagi di setting kemudian dipilih english use available system phone make our pack editable oke saya itu kita simpan lagi file save us ke sini lagi oke kemudian kita simpan ke dalam format pdf kita simpan save oke kemudian kita cek lagi ini dia new image pdf kita buka menggunakan google chrome kita cari lagi ctrl f 1929 tuh ya bisa jadi begitu ocr itu sederhananya seperti itu ya jika cara kerjanya ini mesin yang menangani semuanya silahkan teman-teman latihan terlebih dahulu nanti file nya akan sekali lagi saya share di grup telegram nya masing-masing kelas kemudian nanti juga akan ada tugas yang akan informasikan kemudian oke sekian untuk materi kali ini silahkan berlatih silahkan dicoba sampai teman-teman merasa mampu melakukannya tanpa harus pusing-pusing lagi dan sampai bertemu pada materi berikutnya dan sekali lagi tetap jaga kesehatan dan mohon perlindungan kepada Allah SWT sesudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh